Setelah heboh dijemput paksa oleh Nikita Mirzani, kondisi Loli kini terungkap dan diamankan oleh Nikita Mirzani. Rupanya setelah Loli kembali ke pangkuan Nikita Mirzani, suasana hati Loli ternyata kini sangat berbeda usai lepas dari Fadel Bajide. Begini kondisi Loli sekarang usai kembali ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi putrinya. Nikita Mirzani mengungkapkan rasa syukur atas kondisi putrinya yang semakin baik. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa saat ini, suasana hati putrinya sudah sangat berbeda karena tidak lagi ada di sekitaran Fadel Bajide. Nikita berharap dalam waktu dekat ini Loli bisa bicara secara langsung ke awak media soal kondisinya. Sekedar informasi, Seorang saksi yang disiapkan Nikita Mirzani baru saja diperiksa terkait laporannya. Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide atas pasal perlindungan anak terkait tugaan persetubuhan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi. Fadel Bajide menyatakan bahwa pada awal menjalin hubungan asmara dengan Loli Meizani. Ia tidak menyadari bahwa LM adalah putri dari selebritis terkenal Nikita Mirzani. Karena sebelumnya Loli sedang menempuh studi di Inggris dan hubungan mereka pada awalnya dilakukan secara jarak jauh. Mengklaim dirinya aktif bermedia sosial, Fadel tidak ingin dianggap menumpang ketenaran pada Loli Meizani. Sejak awal hubungan mereka, Fadel Bajide mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi oleh Nikita. Pada waktu itu, Nikita berencana melaporkan Fadel karena LM masih berada di bawah usia legal. Fadel pun baru bertemu Loli Meizani pada Maret 2024 setelah ia kembali ke Indonesia. Kini, Nikita Mirzani melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan hubungan intim dan aborsi terhadap Loli Meizani. Fadel dituduh melanggar Undang-Undang Kesehatan terkait aborsi serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Nikita Mirzani menjemput paksa anaknya di sebuah apartemen di Bintaro pada 19 September untuk melakukan visum dan kemudian membawanya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini, Loli Meizani berarti di bawah pengawasan Nikita di Jakarta. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.